Gagalnya Indonesia jadi tuan rumah adalah juga kesiasiaan dana APBN yang sudah dikucurkan demi Piala Dunia U20. Anda bayangkan, total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk Piala Dunia U20 ini mencapai 675 miliar rupiah. Rinciannya adalah 500 miliar rupiah untuk anggaran persiapan timnas serta penyelenggaraan acara. Dan ada 175 miliar rupiah untuk renovasi 5 stadion yang akan dijadikan venue Piala Dunia U20. Bagi beberapa orang Piala Dunia U20 mungkin hanya sekedar kompetisi olahraga belaka. Tapi dengan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 sudah mengubur impian banyak anak muda. Dan para pecinta sepak bola yang berharap pesepak bolaan Indonesia bisa maju hingga ke kancah dunia.